Yang baru datang, kameranya langsung dinyalakan ya, nak. Jazakumloh yang sudah menyalakan kameranya. Tetap dinyalakan sampai pembelajaran selesai ya. Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dalam keadaan yang berbahagia ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Babnya adalah tentang perbandingan. Minggu lalu kalian kan sudah belajar tentang pembagian ya. Nah, hari ini kalian akan belajar perbandingan. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbis rohli sodari, wa yasirli amri, wa hlul uqadatam milisani, yafkohu kowli, birohmatika ya arhamarrohimin. Oke, jasa kemulau yang sudah berdoa juga. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Monggo Ustada. Share screen-nya. Oh iya, hari ini Ustada dibantu oleh Ustada Fatimah. Nah, ini materi hari ini yaitu tentang perbandingan. Nanti kalau ada pertanyaan atau Ustada minta untuk menjawab pertanyaan, silakan kalian tulis di chat. Nah, kita mulai. Perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Terus, aplikasinya pada kehidupan sehari-hari untuk soal-soal, apa namanya, ceritanya seperti gimana akan kita pelajari hari ini. Next Ust. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan merupakan proses membandingkan. Membandingkan dua. Membandingkan nilai. Itu tulisannya agak dikecilin bisa layarnya. Oke, perbandingan merupakan proses membandingkan nilai. Dari dua hal atau lebih. Ya, dari dua hal atau lebih. Jadi, membandingkan itu harus ada dua hal atau lebih. Oke. Yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Atau bentuk yang paling kecil. Jadi, kalau masih bisa disederhanakan lagi, itu namanya bukan perbandingan. Jadi, perbandingan itu harus yang paling sederhana. Oke. Coba ya. Kita lanjut nih. Perbandingan antara bilangan cacah dapat ditulis dalam bentuk A per B. Atau A dibanding B. Jadi, titik dua ini artinya adalah banding. A banding B. Atau bisa juga ditulis A per B. Oke. Di mana A dan B merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari satu. Satu, dua, tiga, empat. Itu namanya bilangan asli ya. Oke. Next. Ini ada contoh nih. Umur ayah 40 tahun. Sedangkan umur budi 10 tahun. Tuliskan dalam bentuk perbandingan umur ayah dan umur budi. Gimana caranya tadi? Sudah ada bentuk perbandingan itu dapat ditulis dengan A per B atau A banding B. Kita misalkan ayah itu A. Ya. Umur ayah itu A. Dan umur budi itu B. Berarti dapat ditulis umur ayah dibanding umur budi adalah 40. 40 banding 10. Nah. Kalian tidak bisa berhenti sampai sini. Karena perbandingan tadi kan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi. 40 dibanding 10 sama dengan 4 banding 1. Jadi umur ayah dibandingkan dengan umur budi yaitu 4 banding 1. Kok bisa 4 banding 1? Karena 40-nya dibagi 10. 10-nya juga dibagi 10. Disederhanakan ya. Jadinya 4 banding 1. Sampai sini sudah mengerti ya. Lanjut ustada. Nah, perhatikan contoh berikut. Perbandingan banyak kelereng arifin dan kelereng sidik adalah 2 banding 3. Jika banyak kelereng sidik adalah 21 butir, tentukan banyaknya kelereng arifin. Nah, caranya adalah jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah diketahui. Nah, apa sih maksudnya us? Kita langsung aja ya ke caranya. Nah, sebelum kita jawab harus pakai diketahui dulu. Diketahui kelereng arifin dibanding kelereng sidik 2 banding 3. Banyak kelereng sidik 21 butir. Ditanya berapa kelereng arifin? Kemudian penyelesaiannya. Kita lihat di rumus yang tadi, jumlah ditanya. Yang ditanya kelerengnya siapa? Arifin. Jadi, kelereng arifin. Sama dengan perbandingan ditanya. Perbandingannya arifin tadi berapa? 2 kan arifin? Nah, per perbandingan yang diketahui. Yang diketahuinya kan kelerengnya sidik. Berarti per 3. 2 per 3 dikali 21. 21 ini jumlah kelereng yang diketahui. Punyaknya sidik 21. Nah, setelah itu kita coret. Coret. Nah, 21 kan bisa dibagi 3. Hasilnya 7. Berarti 2 dikali 7. Sama dengan 14 butir. Jadi, kelereng arifin jumlahnya 14 butir. Oke. Saya tidak ulangi lagi ya. Jumlah ditanya, itu kan yang ditanyakan kelerengnya arifin. Berarti kamu tulis kelereng arifin. Sama dengan perbandingan ditanya, per perbandingan diketahui. Yang ditanya tadi kan arifin. 2 per diketahui 3. 2 per 3. Dikali jumlah yang diketahui 21. Berarti dikali 21. Hasilnya setelah dicoret-coret yaitu 14 butir. Oke. Sampai sini sudah mengerti ya. Lanjut, Ustada. Nah, ini. Slide sebelumnya, Ustada. Nah, perbandingan usia adik dan usia kakak adalah 5 banding 7. Jika usia adik sekarang 10 tahun, berapakah usia kakak sekarang? Ditulis diketahui ya. Usia adik banding usia kakak. Tulis aja apa adanya seperti soal cerita itu. Usia adik banding usia kakak sama dengan... Oh, ini soalnya salah ya. Ustada 5 banding 8. Oke. Ini tadi 5 banding 8. Ya, bukan 7. 5 banding 8. Seperti yang diketahui ini. Nah, usia adik itu 10 tahun. Nah, yang ditanya berapa usia kakak sekarang? Yang ditanya kan usia kakak. Nah, kakak tadi kan perbandingannya 8 nih. 8. Berarti 8 per perbandingannya adik 5. Dikali 10 tahun. Hasilnya dicoret-coret 16 tahun. Oke. Sama seperti yang tadi caranya. Lanjut, Ustada. Nah, silakan nih ada soal. Silakan kalian coba soalnya. Yang bisa boleh tulis di chat. Yang mau jawab. Ustada kasih waktu 5 menit ya. Semuanya ngitung di oret-oretan. Atau di bukunya. Ayo. Ustada lihat nih, dari sini nih. Siapa ya yang enggak ngitung. Naila membeli telur di warung sebanyak 16 butir. Di perjalanan telurnya pecah 4 butir. Tuliskan perbandingan telur yang pecah dan telur yang tidak pecah. Yang pecah dan yang tidak pecah. Jadi kamu cari dulu yang pecahnya tadi kan diketahui 4. Berarti yang enggak pecahnya berapa ya? Terus ditulis dalam bentuk perbandingan. Oke, Mbak Yasmin sudah menjawab 4 banding 1. Yang pecah dan yang tidak pecah, Mbak Yasmin. Yang pecah dulu dibanding yang tidak pecah. Hampir betul, Mbak Yasmin. Ini ada Mas Haidar bisa. Berapa Mas Haidar jawabannya? Haidar 5A. Boleh tulis di chat. Mas Haidar, berapa jawabannya? Berapa Mas Haidar. Ayo yang bisa. Mas, apa nih? Mas Yahada, 8 Ustazah. Kurang tepat Mas Yahada. Perbandingan ya Mas Yahada. Perbandingan itu ada titik 2-nya. Berarti ya, Mbak Yasmin 1 banding 4. Mbak Sakila 1 banding 3. Nah. Mbak Kia 4 banding 12. Oke. Kita lihat jawaban berikut ini. Telur yang pecah adalah 4. Nah, telur yang tidak pecah adalah 16 dikurangi 4. Kan tadi dia punya 16 nih. Nah, di jalan pecah 4. Berarti yang tidak pecah kan 16 dikurangi 4. Sama dengan berapa? 12. Nah, lalu kita tulis dalam bentuk perbandingan. Telur yang pecah banding. Telur yang tidak pecah sama dengan 4 banding 12. Nah, karena syaratnya perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti kita kecilkan. Kita sederhanakan. 4 dan 12-nya. Dibagi berapa? Dibagi 4. Dibagi 4. Jadi, 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi, perbandingannya adalah 1 banding 3. Oke. Tadi yang jawab 1 banding 3 duluan ini Mbak Sakila ya. Mbak Sakila kelas 5D. Ustaz, catat dulu. Supaya nanti yang sudah berhasil mengerjakan, tidak perlu mengerjakan tugas. Bebas tugas. Mbak Sakila. Kelas 5D. Oke. Lanjut. Ustaz. Nah, ini ada soal lagi nih. Ibu akan membuat kue bolu. Ibu menyiapkan tepung terigu dan mentega dengan perbandingan 4 banding 5. Jika tepung terigu yang digunakan adalah 320 gram, berapa gram berat mentega yang harus disiapkan oleh ibu? Ayo, bagaimana caranya? Seperti yang tadi itu loh. Seperti yang umur-umur tadi. Yang ditanya kan mentega, berarti mentega itu taruh atas perbandingannya. Nah, yang bisa silakan tulis di chat. Cepat-cepatan ya yang betul. Yang sudah jawab, jawabannya disimpan dulu ya. Kita dulukan teman-teman kita yang belum menjawab. Jawabannya adalah 11. 400. 400. Nah, ini Mas Zahidar nulis 400. Ya. Habis itu Mbak Jaya nulis 400. Kita lihat apakah benar jawabannya 400. Oke, lanjut Ustazah. Nah, ini jawabannya 400 gram. Berarti Mas Zahidar ya, kelas 5A, betul. Zahidar 5A. Oke, caranya diketahui tepung terigu dibanding mentega itu 4 banding 5. Tepung terigu yang digunakan 320. Nah, ditanya berapa gram mentega yang digunakan. Yang ditanyakan kan mentega nih. Menteganya berarti perbandingannya 5. 5-nya yang ditaruh atas. Terigunya 4, ditaruh bawah. Berarti 5 per 4 dikali 320. Sama dengan 400 gram. Jadi, banyaknya mentega yang digunakan adalah 400 gram. Wah, udah pada pinter-pinter nih. Jawabannya udah banyak yang benar. Tapi Ustazah pilih yang tercepat. Yaitu Mas Zahidar tadi ya. Oke, jazakumlah. Lanjut Ust. Nah, ini ada contoh soal nih. Contoh soal. Perbandingan umur nenek dan umur Aulia adalah 16 banding 3. Jadi, nenek dan Aulia itu umurnya perbandingannya 16 banding 3. Jika jumlah, ya ada kata jumlah di sini. Jumlah umur nenek dan Aulia adalah 76 tahun. Berapakah umur nenek dan umur Aulia 2 tahun yang akan datang? Nah, caranya sama seperti tadi, mirip-mirip ya. Tapi bedanya adalah, nih ya coba kita lihat dulu. Diketahui umur nenek banding umur Aulia yaitu 16 banding 3. Jumlah umur mereka 76 tahun ditanya berapa umur nenek dan umur Aulia 2 tahun mendatang. Ya, 2 tahun mendatang. Nah, kita sebelum tahu 2 tahun mendatang ini, kita harus tahu dulu nih umurnya nenek sama umurnya Aulia sekarang ini berapa ya. Nah, caranya yang pertama. Kita cari dulu jumlah kedua perbandingan ini. Ya, jumlahnya perbandingan umur nenek dan umur Aulia kan tadi 16 banding 3. Berarti ya 16 ditambah 3, sama dengan 19. Setelah itu kita masukkan nih, umur nenek kan perbandingannya 16. Tulis 16 di atas. Kemudian pada penyebutnya kita tuliskan jumlah perbandingannya. Jadi 19 ditulis di bawah. 16 per 19 dikali 76. Nah, hasilnya yaitu 64. 76 bagi 19 ini kan 4. Ya, jadi 76 bagi 19 ini 4. 16 kali 4, 64. Jadi jawabannya 64 tahun umurnya nenek. Nah, sekarang kita cari nih umurnya Aulia yang sekarang. Umur Aulia sekarang adalah, kan perbandingannya 3. Tulis aja 3. Per 19 ini jumlah perbandingannya. Dikali 76. 76 bagi 19 tadi kan 4. Berarti tinggal 3 dikali 4 sama dengan 12 tahun. Jadi umur nenek sekarang 64. Umur Aulia sekarang 12. Nah, yang ditanya kan 2 tahun mendatang. Berarti umur nenek ditambah 2 tahun mendatang sama dengan 66 tahun. Umur Aulia 2 tahun mendatang adalah 14 tahun. Karena 12 ditambah 2. Itu ya. Karena ada kata mendatang. Berarti kan yang akan datang. Jadi ditambah. Kalau ada kata yang lalu, umur nenek 2 tahun yang lalu. Berarti dikurangi. Gitu ya. Coba usah saya ulangi lagi nih. Karena tadi itu ada kata jumlah umur nenek dan Aulia 76. Maka di sini, di jawabannya kita ini. Kita harus hitung jumlahnya. Perbandingannya itu berapa. Jumlahnya 16 ditambah 3 sama dengan 19. Jadi kita, karena ada kata jumlah. Jadi harus ditambah perbandingannya itu tadi. Nanti juga ada kata selisih. Nah kalau selisih dikurangi itu nanti ya. Nah, yang penting kalian baca soal ceritanya dengan teliti dan jangan terburu-buru. Oke, kemudian kalian tulis diketahuinya sesuai apa yang ada pada soal. Kemudian kalian tulis di tanya dan jawab. Ada yang bingung? Siapa yang bingung? Coba usah saya lihat. Abdullah masih bingung. Bingung yang mana Abdullah? Mbak Karin juga masih bingung. Bingungnya mulai dari sini apa? Dari tadi. Kalau dari tadi nanti ini kita zoomnya jadi beberapa episode. Usah saya ulangi dari sini ya. Oke. Mas Abdullah, Mbak Rere, Mas Faras, Mbak Karin, Mbak Naya. Ya, coba diperhatikan ya. Saya tidak ulangi. Perbandingan umur nenek dan Aulia adalah 16 banding 3. Jika, ya benar, chat ditulis privat ke Ustadzalusi. Oke. Biar Ustadzalusi bisa membaca. Ada kata jumlah di sini. Jika jumlah umur nenek dan Aulia 76, berarti kita harus jumlahkan perbandingan ini. 16 banding 3. Ini ditambah berarti. 16 tambah 3. Ya, 19. Nah, setelah itu. Kita kan harus nyari umurnya nenek sama Aulia. Berarti nenek itu 16. Perbandingannya Aulia itu 3. Berarti tulis aja kalau nyari nenek. Umurnya nenek berarti 16. Per 19 kali 76. Kalau Aulia kan 3 perbandingannya tadi. Berarti 3 per 19 dikali 76 sama dengan 12. Gitu ya. 19-nya tadi itu dari mana? Dari 16 ditambah 3. Kenapa kok ditambah? Soalnya ada kata jumlah umur mereka. Ya, ada kata jumlah umur mereka. Nah, kenapa kok kita tambah dengan 2 di sini? Karena umur nenek 2 tahun yang akan datang yang akan kita cari. Dan umurnya Aulia juga kita cari itu 2 tahun yang akan datang. Berarti ditambah 2. Kalau ada yang akan datang atau mendatang itu berarti ditambah 2. Ditambah ya maksudnya. Tapi kalau ada kata yang lalu berarti dikurangi. Oke. Kalau ada kata yang lalu dikurangi. Kalau ada kata mendatang itu ditambah. Nah, lanjut ya. Nah, ini saatnya kalian mencoba. Are you ready? Harus ready dong. Ayo. Soal selanjutnya. Yang bisa jawab tulis cat. Oke. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 9 dibanding 7. Jika selisih umur mereka adalah 10 tahun. Berapakah umur ayah dan ibu 3 tahun yang lalu? Ada kata selisih berarti jumlahnya yang tadi itu kamu ganti kurang. Ya, berarti 9 dikurangi 7. Sama dengan 2. 9 dikurangi 7. Karena ada kata selisih. Nah, terus kamu cari umurnya ayah. Sekarang itu berapa? Ibu sekarang umurnya berapa? Setelah itu ditambah 3. Eh, dikurangi 3. Yang pertama kali jawab dan betul akan bebas tugas. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Quina Lotus, Mbak Yasmin, Mbak Sharon. Terima kasih. 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 17 dari jumlah semuanya ini tadi, 3 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 17. Kita masukkan ke sini, 3 per 17 dikali 51. Dari mana 51? Tadi soalnya diketahui 51. Jadi 3 ini kan punya A, A-nya 3 per 17, 17 itu jumlah perbandingan semuanya. 3 tambah 4 tambah 10 sama dengan 17. Dikali 51 dicoret, 51 bagi 17 kan 3, berarti 3 kali 3, 9. Oke, setelah itu 51, yang B, 4 kan, 4 per 17 dikali 51. 4-nya dari mana? Dari perbandingan yang tadi kita peroleh. Oke, perbandingan yang tadi kita samakan, B-nya 4 per 17 kali 51 berarti 12. Yang C, kan 10, berarti 10 per 17 kali 51 sama dengan 30. Jadi hasilnya 9, 12, dan 30. Oke, intinya yaitu kalian harus menyamakan nilai B-nya. Nggak boleh nih, B-nya ada 2 nilai, 4 sama 2, nggak bisa. Jadi harus kamu samakan dulu nilai B-nya. Nah, kamu ubah menjadi keempat. Kalau menjadi 4 berarti yang bawah harus dikali 2. Lanjut. Lanjut, Yeus. Oh, masih bingung. Oke. Mbak Helia masih bingung. Siapa lagi nih yang masih bingung? Saya ulangi ya, untuk yang ini ya. Oke. Diketahui perbandingan bilangan A banding B sama dengan 3 banding 4. Dan B banding C sama dengan 2 banding 5. Jadi nilai B-nya kan ada 2 nih. Nah, ada 2 perbandingan. Harus kita samakan B-nya. Ya, B-nya disamakan. A banding B sama dengan 3 banding 4. B banding C sama dengan 4 banding 10. Dari mana? 2 banding 5 ini dikali 2. Oke. 2 banding 5 ini dikali 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Berarti 4 banding 10. Kenapa kok dikali 2? Karena supaya kita dapatkan nilai yang sama, yaitu 4. Gitu loh. Nah, jadi 3 banding 4 banding 10. 4-nya kita tulis 1 kali aja. Kan B-nya sama nilainya. Ya, 3 banding 4 banding 10. Kemudian ada kata jumlah nih di sini tadi. Jadi, jika jumlah ABC adalah 51, berarti kita juga tulis jumlahnya. 3 tambah 4 tambah 10 sama dengan 17. Ini ustadzah kurang ya di sini. Harusnya ada. 3 tambah 4 tambah 10 sama dengan 17. Nah, kalau sudah ketemu baru kita cari satu-satu. A-nya 3 tadi kan. 3 per 17 dikali 5, 1 sama dengan 9. B-nya 4 per 17 kali 51 sama dengan... C-nya 10 per 17 kali 51 sama dengan 30. Jadi, hasilnya ABC itu 9, 12, dan 30. Oke. Kalian sambil itu, sambil menghitung juga. Jadi, enggak cuma melihat. Slide saja. Sambil ditulis sendiri. Jadi, gimana sih caranya kalian coba-coba sendiri. Jadi, enggak cuma lihat slide talk. Kalau lihat slide talk itu banyak bingungnya. Harus sambil oret-oretan tangannya. Oke? Oke, enggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal lagi nih. Silahkan. Diketahui perbandingan bilangan A banding B sama dengan 2 banding 3. Dan B banding C sama dengan 6 banding 7. Jika jumlah A, B, C adalah 88. Tentukan nilai setiap bilangan tersebut. Ayo, silakan. Sampai jumpa. Oke sebentar ya Ini Si Si Terima kasih. 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 Mas Ahsan. Jawabannya 140. Betul Mas Ahsan? 140. Mas Ahsan bebas tugas ya. Alhamdulillah. Ahsan 5B. Oke. Jazakumullah ya yang sudah mengikuti live hari ini. Jika masih banyak yang bingung, mohon belajar lagi di rumah. Nanti tugasnya dikerjain ya. Yang bebas tugas harus ada baca ini. Mbak Sakila, kelas 5D. Mas Haidar 5A. Mas Bintang 5B. Mas Naif 5A. Mbak Adelia 5D. Mbak Yasmin 5C. Mbak Seza 5C. Dan Mas Ahsan 5B. Bebas tugas. Yang lainnya silakan mengerjakan tugas di Google Form. Oke. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.